Jelang Natal dan Tahun Baru Kapolda Kassel gelar Silaturahmi dengan tokoh agama dan FKUB Kassel. Jelang pelaksanaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 nanti diharapkan berlangsung aman dan lancar, yakni tanpa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu pihak tokoh agama dikumpulkan untuk memberikan kesejukan dan ketenangan pada Selasa 18 Desember pagi. Kapolda Kassel Irjen Pol Yajid Penani mengatakan hal itu saat membuka secara resmi Silaturahmi Kapolda Kassel dengan beberapa tokoh agama dalam rangka memelihara situasikan tipmasi yang kondusif menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Kapolda Kassel menyatakan agar waspada terhadap keamanan ketika umat Kristiani melaksanakan Natal, jangan sampai ada kemasukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dia juga menghimbau agar berita hoak jangan sampai terjadi dan beredar luas di masyarakat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Mirhan AM menambahkan sangat berterima kasih atas inisiatif Kapolda dalam mengumpulkan pihak FKUB ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kassel Kiai Haji Husin Navarin L.C. mengatakan Silaturahmi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan umat beragama. Dia berpesan agar para tokoh agama bersikap mengayomi umatnya secara positif. Silaturahmi kemudian ditutup ikrar semua tokoh agama bersama Polri terkait menjaga stabilitas keamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2019. Ini sebagai bagian dari kebersamaan kita sendiri. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat akan ada kegiatan yang penting. Jadi kegiatan Natal dan Tahun Baru. Tentu saja dua kegiatan ini harus berjalan seiring dan harus aman. Oleh karena dulu kita perlukan untuk melakukan dua kegiatan ini dalam pelaksananya aman, kondisi tertib, sebaiknya mana kita tidak bersama. Kita juga menyapakan kondisi, kita juga minta ke jadwal kegiatan saudara-saudara kita umat Kristiani. Sehingga di dalam pelaksananya kita pastikan dapat pengamanan yang cukup dari Polri. Banyak peningkatan kegiatan aktifitas masyarakat. Baik di tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat rekreasi, dan juga eforia kegiatan tahun 2019. Kita pastikan bahwa kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Untuk langkah pengamanan kegiatan mobilitas masyarakat itu, kita tempatkan anggota di jalan. Sehingga kita bisa melakukan upaya dan juga pencegahan dalam kejahatan. Kalau tempat ibadah, kita pastikan, kita tempatkan anggota stasioner di sana. Bersama-sama dengan gereja, manitia gereja. Dari Ahmad Didi, Triberata TV Banjarmasin, Salam Triberata